Kondisi banjir di rumah warga hingga malam ini tak kunjung surut, warga minta Pemko Medan jangan tutup mata. Akibat curah hujan yang terjadi mulai Jumat malam 21 Juni 2024, mengakibatkan ribuan rumah di Medan Labuhan terendam banjir hingga 1 meter. Bahkan ada di titik-titik tertentu seperti di perubahan megamar tubuh bisa mencapai 2 meter. Pantauan alat media hingga malam ini banjir di Medan Labuhan mulai terjadi di rumah warga daerah Tangkahan lewat pajak sore, Kelurahan Tangkahan menuju proyek Islamic Center, Perumahan Komplek BTN AL, Perumahan Mega Martubung Asri Kelurahan Besar, Perumahan Pesona, Gerahan Martubung Komplek TKBM Kelurahan Martubung. Genangan air ini terjadi mulai pukul 11 malam dan puncaknya pada Sabtu 22 Juni 2024 pukul 12 siang. Air semakin naik akibat air yang semakin menumpuk dari hulu dan singgah di beberapa perumahan dan yang paling parah terjadi di perumahan Mega Martubung Asri yang kedalaman air bisa mencapai 2 meter. Penelusuran tim media di perumahan Mega Martubung pada Sabtu sore pukul 4, dampak dari banjir ini aktivitas warga menjadi lumpuh. Akibat jalanan yang tidak bisa dilewati, kendaraan roda 2 memutuskan awak media jalan kaki memasuki perumahan ini. Warga banyak yang mengurung diri karena tidak tahu mau kemana, mau pengungsian soalnya mau keluar juga mereka tidak bisa akibat jalan yang sangat dalam. Bahkan hewan buah seperti ular berbisa memasuki rumah warga yang bisa membahayakan nyawa salah satunya rumah Juni. Berbagai macam penyakit juga mulai menyerang warga, mulai demam, gatel-gatel, dan berbagai penyakit lainnya. Namun sangat disayangkan hingga sampai saat ini belum ada terlihat Pemko Medan untuk memantau kondisi warganya yang dilanda musibah banjir seperti di perumahan Mega Martubung Asri, BTN Kelurahan Besar. Ada salah satu warga yang melakukan hajotan di perumahan ini terpaksa memindahkan lokasi pesta dengan memakai truk untuk memindahkan peralatan pesta ke jalan Bakti Abri. Dampak dari banjir ini banyak perabotan warga bahkan peralatan elektronik yang rusak seperti kulkas, sanyo yang ternam banjir, dan aktivitas warga lumpuh total di perumahan ini. Hingga Sabtu malam 21 Juni 2024, air tampak tak mengalir sedikitpun dan masih menginap di rumah warga bersama ular berbisa yang bisa membahayakan nyawa.